Pada tanggal 8 hingga 10 November 2024. Pada hari ini saya berserta delegasi dari Pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC. Memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di 5 Peru dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-perjalan yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kormatan bagi kita dan kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai perdoman saya kira tidak ada yang luar biasa tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini satu dua bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan dan untuk kita mulai bekerja keras tahun 2025 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan.